Kalau misalkan tempat-tempat ini yang harus diadakan boleh, ya kita adakan. Kalau misalkan ini jangan dulu, ya jangan. Kita ngikutin namanya. Tapi baru satu itu ya para setama sirup itu aja ya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Yang bisa mengakibatkan gangguan pada palita itu seperti apa-apa. Diakotik sendiri seperti apa semua. Kalau diakotik sendiri kan sebenarnya itu obat ini ya, obat bebas ya sebenarnya. Sebenarnya nggak harus dikatsi dokter. Apalagi kan sebenarnya ada iklan. Salah satunya kan ada obat yang pasti tahu lah ya. Kan ada iklannya. Nah, sebenarnya kan obat itu sebenarnya bebas sama siapa aja bisa. Cuma terkait ini sih sebenarnya karena beritanya baru tadi dari Kemenket. Yang diadarkan baru dari via sosial media. Kalian juga sudah tahu lah ya. Jadi belum secara resmi ini dari orang Bepong obat-obat apa aja sih yang dikeluarin. Karena kan kita dari Kemenkes ya. Lewat dari apotek kita yang kasih tahu. Komen ini jangan dulu dijualkan. Diadarkan. Oke, baik kita tahan. Nah, kebetulan dari tadi pagi sampai saat ini itu belum ada penjualan yang berarah ke paracetamol. Paracetamol sirup itu ya. Yang bermasalah ya katanya ya. Yang lagi belum bermasalah tadi lagi. Diselidiki lah gitu ya. Lagi ditinjau. Jadi, untuk konsernya sendiri bukan dari pertamolannya. Banyak sih kita langsung dengan penjualan. Cuma, untuk sekarang apa yang dijalankan disampaikan sama Menter. Baik kita lakukan sekarang. Karena kan kita juga gak mau ada resiko ya. Apalagi kan itu berhubungan sama anak-anak yang karenanya sekarang lagi ginjal. Ada yang sakit gitu kan. Karena minum masyarakat. Dampaknya juga ya. Dampaknya yang kita, wah sakit dong. Tau-tau. Kalau yang bilangnya ginjal. Jadi aku di atas. Artinya untuk konsumen sendiri, sudah ada yang menanyakan terkait masalah ini gak? Saat dia membeli. Belum. Ada yang saya bilang tadi. Dari tadi pagi belum ada yang ingat. Di apotek ini sendiri, berarti ditahan dulu? Tahan dulu untuk saat ini. Karena kan sesuai sama penjuran dari kemen. Keberanilah diadari. Kalau misalkan bilang jangan, ya jangan. Mbak, untuk dapat kabarnya sendiri? Sejak apat? Baru tadi pagi. Baru tadi pagi dari apoteker kita yang masih. Jangan dijual dulu. Kita pun dikasih tahu kunjukannya. Dari kedia online kan. Ya online. Di mana kemen kes yang bilang berpengaririn. Jadi untuk datang sendiri sebenarnya belum berpengaririn. Kalau dimana apa aja. Karena kan emang mereka yang masih meninjam. Artinya untuk edaran khusus itu belum ada ya. Nah edaran tertulis gitu. Iya edaran cara bentuk hatnya itu belum ada. Oh belum ada. Arti soft kopinya aja. Artinya sekarang pemilih apa namanya? Apotek. Mengikuti. Mengikuti apa yang dianjurkan sama kemen kes kita ikuti. Jangan ya jangan. Jangan ya jangan ya jangan ya.